Informasi selanjutnya pemirsa berlangsung di pendopo Kabupaten Pati. Pemerintah Pati kembali menggelar koordinasi terkait evaluasi pelaksanaan vaksinasi. Vaksin lansia di Kabupaten Pati masih menjadi sorotan. Lantaran capaiannya masih berada pada 65% atau sekitar 91 ribuan. Dalam forum evaluasi pelaksanaan vaksinasi ini, Bupati pun menginstruksikan pada jajaran puskesmas untuk melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi sasaran vaksin. Artinya, nanti petugas akan mendatangi sasaran vaksin ke rumah masing-masing hingga malam hari dengan harapan realisasi vaksin tercapai supaya kekebalan komunal terbentuk. Bupati Pati Arianto menuturkan, terdapat beberapa alasan sasaran vaksin lansia yang enggan ikut serta. Lantaran lain seperti tidak diberikan izin oleh anaknya maupun memiliki penyakit bawaan hingga tak mau datang ke lokasi vaksinasi. Tapi kalau sudah diberi pengertian, kita bisa 65% itu juga sudah cukup bagus. Tapi kalau bisa kita maksimalkan lagi. Karena targetnya 140, kita baru 91 ribu. Strateginya nanti untuk meningkatkan yang lansia itu mana Pak? Jemput bola, malam hari. Jemput bola, malam hari. Kita datangi, tidak hanya sekedar disiapkan tempat saja, tapi kita datangi. Selain itu, dalam rangka memacu capaian vaksinasi, pihaknya juga akan merelokasi ketersediaan vaksin di wilayah puskesmas yang masih banyak untuk dibagikan ke puskesmas yang membutuhkan alokasi vaksin lebih. Oksana Rajai, Simba Lima TV, melaporkan.